bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi bertemu lagi berjumpa lagi dengan channel asparagus official kali ini ada khusus bil khusus saya akan membahas tentang tata cara penempatan penyimpanan karantina akar bonggol asparagus setelah bongkar perlakuan sebelum kelahan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan oke teman-teman kembali ke fokus di depan saya ini kelihatan ya ada yang namanya akar bonggol asparagus mirip-mirip kepiting milip-milip lobster kalau orang tidak bisa dijelaskan ada yang tidak paham apa itu kang banyak yang nanya ini akar bonggol asparagus kalau bahasa Indonesia kalau bahasa rada keluar sana itu kraunes rijoma atau rut akarlah jadi yang pertama setelah kita bongkar dari lahan dibersihkan dari tanah-tanah yang menempel ya biar ada jamur ada bakterinya kebuang nanti setelah pindah ke lahan yang baru oke bongkar proses yang kedua cara penyimpanannya boleh ditumpuk atau boleh dijajar seperti ini sebaiknya bisa dijajar seperti ini ya kenapa karena ketika disimpan sebelum ke lahan tunas-tunasnya akan muncul dengan sendirinya kelihatan ya nih saya diperjelas nih hampir rata semua kekuatannya berapa lama apabila disimpan sebelum ke lahan kalau bergaris bawahi yang pertama jangan lebih daripada 7 hari kalau bisa batas toleran sampai berapa hari kang toleran sampai 21 hari tapi jangan di pakai cara itu 7 hari aja apa namanya upnya ya dengan satu syarat jangan kena pancaran sinar matahari paham kan ya kekuatan ini 7 hari ketika disimpan sebelum ke lahan diulang maksimal sampai 21 hari masih kuat apabila anda begitu order lagi ada perjalanan di luar kota atau mempersiapkan mempersiapkan lahan dulu kan seperti itu ini bisa kemudian yang ketiga usahakan kita rawat dengan cara disiram tapi siramnya jangan terlalu banyak cukup kayak embun aja lah saya contohkan kayak embun aja kayak gini ya jangan terlalu basah kenapa kalau terlalu basah kalau terlalu basah memungkinkan nanti busuk di akar ya karena ini belum ke lahan nanti busuk ke akar tandanya busuk itu akar-akar yang biasanya keras keras seperti ini biasanya kayak berair sewajarnya dikasih cipratan atau dikasih semprotannya kayak berembun oke itu yang ketiga ya yang keempat ketika ketika kita mulai nih lahan udah dipersiapkan nanti ada session khusus lah membuka tentang persiapan lahan ya ini hanya fokus kita ke cara penyimpanan akar bonggo sebelum ke lahan cara yang keempat nantinya menempatkan di pot atau polybag atau lahan langsung ya untuk penyimpanannya harus kayak jaring laba-laba seperti ini ya atau disinilah kita sepertikan seperti ini cara penyimpanannya ya ini ke atas kenapa saya gak jelaskan seperti demikian karena kemarin ada satu kasus maaf yang order ketika ditanem malah salah nanemnya malah dibalik seperti ini sayang kan ini udah mahal-mahal satu kali tanam juga gak usah ganti-ganti kuat tumbuh belasan tahun tiba-tiba cara awal salah malah dibalik seperti ini kirain ini rambat yang keluar ini akhirnya gak tertimbun ini pun juga bakal tumbuh cuman lama karena tunas akan ke bawah dulu baru belok lagi ke atas ya tidak tidak setidak patah pasti juga tumbuh cuman itu tidak menuruti SOP atau standar cara tanam akar bonggol asparagus cara menempatkannya tetap ini yang jadi acuannya ya ya ke atas seperti ini ya ini dipastikan bawahnya udah pupuk segala macam yang udah dipersiapkan dan ini harus tertimbun minima 3-5 cm semua tertimbun gak ada yang apa namanya kelihatan akarnya ya akar bonggolnya ini kecoli ini kan kalau ininya nongol ke luar gak masalah kalau di perjalanan tiba-tiba keluar tunasnya seperti ini kan ada di perjalanan yang 2-3 hari ketika bongkar kita kirim perjalanan ke Jawa Tengah Jawa Timur ke ini apalagi hari ini nih gak ada pengiriman untuk Papua nih kita udah persiapkan ini barang-barangnya ya 7 hari nih ya ada juga yang ke Jawa Timur juga biasanya di jalan pun pada tumbuh seperti ini jangan panik jangan khawatir ya harus apa namanya ketika di perjalanan udah nongol tunasnya calon tunasnya timbunnya paling segini ya nanti muncul lagi tunas baru ya yang jelas harus ketutup dan cara menyiramnya nanti jangan terlalu banyak air apalagi di media polybag atau pot yang tidak ada sirkulasi pembuangan air ini jangan sampai disiram kerendam kalau kerendam game over maksudnya game over itu air penuh disini ininya akarnya busuk dan busuk kemungkinan mati selama akarnya masih sehat selama akarnya masih berisi airnya yang cukup walaupun ketunas belum keluar tapi jika bakal tunas vegetatifnya nanti pasti bakal muncul kembali ya syarat asparagus itu sedikit butuh air boros untuk makan ya sedikit butuh air boros makan gak ya oke itu apa namanya yang keempat yang kelima teman-teman nih apabila maaf kata dari tadi kasus nih yang saya terjadi ketika saya kirim nih ini dari bandung tempat kami eh tepatnya di perum kantor kami di perum tidur argensi blok D5 nomor 7 kecamat desa tenjolaya kecamatan pasir jambu kabupaten bandung jawa barat tentunya indonesia tempat kami contoh nih mau di packaging nih mungkin ini juga untuk kepepua nih sedangkan dari sini saja udah pada nongol keluar tunas-tunasnya kemudian lagi masukin ke packaging seperti ini di perjalanan kita kurang paham urusan ekvedisi dan paket apa dia dibanting atau kena tumpukan yang lain hingga yang ini nyampe ke lokasi itu patah nih cara pelakuan ketika patah gimana saya banyak yang ketika sudah order report pak ini patah kang ini patah gimana ini apa kemungkinan tumbuh lagi oh don't worry be happy kawan jangan khawatir jangan resah gelisah ya dan gunda gulana karena cikal bakal tunas nih yang nongtot eh apa tuh nongtot yang nengtet ini nih kelihatan ya maaf nih ini akan mengganti yang patah ini oke paham ya itu yang kelima ya akan tumbuh lagi nih ketika ini patah di perjalanan akan tumbuh tumbuh lagi nih cikal bakalnya apalagi nih kalau udah ada calon tiga empat ada lima ya ini jangan khawatir ya nanti tumbuh lagi kuncinya sabare ya gak usah terburu-buru mau kemana kok tidak kita yang membesarkan alam semesta yang membesarkan Allah yang maha kuasa Tuhan yang maha kuasa yang membesarkan kita tika tina tanem tunggu di rumah lihat perkembangan oke yang kelima ya yang keenam apabila setelah tumbuh di lapangan tunas muncul nih ada yang kebelet ibu bapak saudara adek-adek encing-encing bapak-bapak mama-mama kance-kance semua ketika tanem langsung muncul tunas kan apa boleh untuk langsung dipanen nah ini sangat banyak kalau sekiranya hanya hanya kalau sekiranya hanya untuk mencoba begitu tanem peru garis bawahi hanya sekedar ingin untuk mencoba begitu tanem langsung mau dipanen barangkali 1 2 atau 3 batang sok monggo ketimbang nunggu 3 bulan anda terasa kesal cuman garis bawahi hanya untuk mencoba mencicipi boleh dipanen selanjutnya gimana mohon maaf tetap harus secara karakter tanaman itu harus ada fotosintesis berarti harus dibiarkan dulu tumbuh kembang tunas ini itu kalau dibiarkan cikal bakal bentuknya pohon nanti akan seperti ini tunas ini kalau dibiarkan itu bakal jadi pohon seperti ini dan inilah pohon inilah yang akan jadi proses fotosintesis ya balik nih takut muter-muter bahasanya ketika penasaran tanem langsung mau hanya untuk mencicipi 1 atau 2 batang saja untuk dicoba deh atau 3 batang boleh ya boleh itu kan bukan untuk keterusan langsung panen langsung panen kalau bagusnya dibiarkan dulu 2 3 pohon untuk fotosintesis biar nanti panenan kita itu banyak hasilnya ya jadi kuncinya BBM besar banyak mahal yang jelas ini sayuran sultan kan dan tidak asing lagi cek aja di beberapa supermarket dan apalagi para netizen oh sayuran mahal oh sayuran sultan saya gak pernah claim bahwa ini sayuran sultan taput over claim karena narasi para netizen bilangnya sayuran sultan ya weh terserah mah gak yang penting ini mengalamatkan ke tanaman ini ke sayuran ini disebutnya sayuran sultan menggo sah sah aja ya kebaikan kok dan bukan keluarnya dari mulut kami itu keluarnya daripada netizen yang sudah banyak ke luar negeri ke hotel ke resto ke kape yang menyediakan menu asparagus yang harganya itu kalau bicara kocek saya orang desa gitu kan wah mahal banget lah kan gitu oke itu mungkin ada 6 poin yang kita harus bawahi ya dan kita perhatikan selanjutnya kalau ingin tahu tentang seluk beluk dan cara budidaya ikuti terus channel ini mohon dukungannya dengan like subscribe ataupun komen ya nanti boleh bertanya apa biar nanti saya diangkat melalui edukasi terima kasih salam sehat salam sejahtera petani indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pas pas